Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Tentunya semua dalam keadaan sehat ya Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Meskipun belajar masih di rumah Belum belajar tetap muka Karena masih ada covid pandemi 19 Nah sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa dulu Menurut keyakinan masing-masing Berdoa mulai Selesai Nah anak-anak semua Untuk pelajaran kali ini Ini melanjutkan dari pelajaran sebelumnya Nah untuk materi hari ini Yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Untuk kesejahteraan masyarakat Sebelum pembelajaran dimulai Disiapkan dulu Alat tulis-menulisnya Buku paketnya dibuka Bab 3 itu untuk subpokok bahasan yang D ya silahkan dibuka Nah untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar Karena ini hanya melanjutkan maka sama dengan sebelumnya Baik itu untuk pengetahuan maupun ketampilan Sedangkan untuk tujuan pembelajaran Yang pertama yaitu Setelah pembelajaran selesai Diharapkan siswa dapat menganalisis pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia Yang kedua dapat menganalisis peranan PT Freeport Indonesia Tiga dapat menganalisis peranan perusahaan tambang minyak negara Empat dapat menganalisis jenis-jenis batik di Indonesia Nah itu tadi tujuan pembelajarannya Sekarang kita bahas satu per satu Yang pertama dulu yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Yaitu kalian sudah tentu masih ingat Untuk pusat-pusat keunggulan ekonomi Kalian sudah mengetahui Untuk keunggulan komparatif Nah untuk Indonesia itu punya Keunggulan komparatif Antara lain itu untuk kelapa sawit Untuk kopi Indonesia bisa memproduksi dengan biaya yang murah Jadi kita punya keunggulan ekonomi Di berbagai bidang Bukan hanya dari hasil pertaniannya Perkebunan tetapi juga dari pertambangan Nah untuk Pengelompokan atau pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi Yang kita bahas disini Itu pusat-pusat keunggulan ekonomi Ada tiga Yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia Kemudian yang kedua Perusahaan tambang minyak negara Yang biasa disingkat dengan PT MN Yang ketiga Batik Indonesia Nah ini kita punya keunggulan ekonomi Tadi yang pertama PT Freeport Indonesia Nanti kita bahas apa yang ditambang pada PT Freeport Kemudian yang kedua perusahaan tambang minyak negara Yang ketiga Batik Indonesia Kita bahas yang pertama dulu PT Freeport Indonesia Untuk PT Freeport Indonesia Itu menambang apa Nah yang ditambang yaitu Bici tembaga Emas dan perak Jadi PT Freeport Indonesia menambang Memproses dan melakukan eksplorasi Terhadap biji yang mengandung tembaga Emas dan perak Lalu dimanakah Untuk penambangan PT Freeport itu Tempatnya yaitu ada di Papua Jadi beroperasi di daerah dataran tinggi Di kabupaten Mimika Provinsi Papua Jadi itu ya Yang ditambang adalah Bici tembaga Emas dan perak Ini ada gambar Dari pertambangan PT Freeport Kita lanjutkan Nah apa peranan PT Freeport Indonesia Nah peranannya sangat banyak Yang pertama yaitu Menyediakan lapangan pekerjaan Tentunya dengan ada perusahaan Akan menyerap banyak lapangan kerja Yang bekerja Bukan hanya warga Indonesia saja Tetapi juga ada warga asing Tapi tentunya Mayoritas adalah penduduk Indonesia Jadi menyediakan lapangan pekerjaan Bagi 30 ribu orang Indonesia Itu peranan yang pertama Lalu yang kedua Menanam investasi 9,7 miliar US dollar Untuk membangun Infrastruktur perusahaan Dan sosial di Papua Kemudian yang ketiga PT Freeport Telah membeli 11,26 miliar US dollar Barang dan jasa domestik Sejak tahun 1992 Berikutnya yang keempat Dalam kurun waktu Empat tahun terakhir PT Freeport Telah memberi Kontribusi Sebesar 30,46 miliar US dollar Kemudian berikutnya Keuntungan finansial Langsung ke pemerintah Indonesia Dalam waktu Empat tahun terakhir Adalah 59 persen Kemudian Membayar pajak 1,7 persen Dari anggaran Nasional Indonesia Peranan berikutnya Yaitu Membentuk 0,8 persen Dari semua Pendapatan Rumah tangga Di Indonesia Berikutnya Yaitu Membentuk 44 persen Dari Pemasukan rumah tangga Di Provinsi Papua Nah itu tadi Peranan PT Freeport Indonesia Jadi Peranannya Tentunya Sangat Besar Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Jadi dengan adanya Keunggulan Ekonomi Itu tentunya Mensejahterakan Lakyan Perekonomian Negara Menjadi Terangkat Atau Meningkat Kita lanjutkan Kemudian Untuk Yang Kedua Yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara Atau Yang Biasa Disingkat PT MN Nah ini Pusat Keunggulan Ekonomi Yang kedua Yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara Jadi Untuk Indonesia Itu Minyaknya Ditambang Jauh Sebelum Indonesia Merdeka Sudah ditambang Oleh Kolonialisme Jadi sebelum Perang dunia Kedua Dan Perang Kemerdekaan Perusahaan Perusahaan Minyak Asing Telah Membangun Kilang Minyak Di Beberapa Tempat Di Indonesia Apa Itu Kilang Minyak Kilang Minyak Atau Oil Refinery Adalah Fabrik Atau Fasilitas Industri Yang Mengolah Bahan Mentah Menjadi Produk Petroleum Yang Langsung Bisa Digunakan Maupun Produk Produk Lain Yang Menjadi Bahan Baku Bagi Industri Petro Kimia Kemudian Untuk Penambangan Dari Perusahaan Minyak Itu Telah Dimulai Tadi Dari Sebelum Indonesia Merdeka Itu Antara Lain Ada Di Wonokromo Kemudian Di Pangkalan Berandan Cepu Balipapan Pelaju Dan Sungai Gerong Itu Tempat-tempat Penambangan Minyak Sekarang kita lanjutkan Untuk Produk Yang dihasilkan Dari kilang minyak Itu apa saja Yang pertama Adalah Minyak Bensin Atau Gasolin Lalu Minyak Diesel Minyak Tanah Atau Kerosin Kita lanjutkan Nah ini Kilang minyak Mungkin Anak-anak Ada yang pernah Karena kita Tinggalnya Di Kebumen Sebelah Barat Dari Kabupaten Kita Itu Wilayah Cilacap Nah Mungkin Melihat Oh Waktu lewat Di Kabupaten Cilacap Nah Ada seperti ini Nah itu adalah Kilang Minyak Lalu bagaimana Proses Dari Pembuatan Minyak Bumi Nah itu Kilang minyaknya Ya Nah prosesnya Yang pertama Yaitu Untuk Pembuatan Dari Minyak Bumi Atau Kilang minyak Yang pertama Proses pembuatannya Adalah Minyak mentah Yang baru Dipompakan Keluar dari Tanah Jadi setelah Dipompak Itu tentunya Perlu Diproses Minyak mentah Yang baru Dipompakan Keluar dari Tanah Dan Diproses Supaya Menjadi Bermanfaat Lalu Dalam Pemprosesan Itu Tentunya Harus Secara Maksimal Akhirnya Minyak mentah Diproses Di dalam Kilang Minyak Pada Kilang Minyak Minyak mentah Akan mengalami Sejumlah Proses Yang memurnikan Dan Mengubah Struktur Dan Komposisi Sehingga Diperoleh Produk Yang Bermanfaat Itu tadi Proses Pembuatan Kilang Minyak Jadi Minyak Mentah Itu Dipompak Kemudian Keluar Di dalam Kilang Minyak Kemudian Ada Proses Untuk Memurnikan Mengubah Struktur Dan Komposisi Sehingga Diberoleh Produk Yang Bermanfaat Kemudian Untuk Kilang Minyak Di Indonesia Itu Ada Di Daerah Mana Saja Yang Pertama Yaitu Ada Di Pangkalan Berandan Dimanakah Pangkalan Berandan Itu Yaitu Ada Di Sumatera Utara Kilang Minyak Yang Ada Di Pangkalan Berandan Itu Punya Kapasitas Sebesar 5.000 Barel Per hari Nah Kilang Minyak Di Pangkalan Berandan Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Karena Sudah Ditutup Sejak Tahun 2007 Mengapa Sudah Tutup Kilang Minyaknya Karena Tidak Cukupnya Pasokan Minyak Mentah Maupun Minyak Gas Jadi Ini Yang Pangkalan Berandan Kilang Minyaknya Sudah Ditutup Kemudian Yang kedua Yaitu Kilang Dumai Nah Untuk Kilang Dumai Itu Kapasitas Kilang Bisa Mencapai 127.000 Barrel Per hari Berbagai produk BBM Bahan bakar minyak Dan Non BBM Non bahan bakar minyak Telah dihasilkan Dari Kilang Putri Tujuh Dumai Sungai Pakning Yang telah Didistribusikan Ke Sejumlah Pelosok Negeri Dan Manca Negara Itu tadi Untuk Hilang minyak Dumai Di Sumatra Nah Sekarang Kita lanjutkan Berikutnya Yaitu Cilacap Untuk Kilang Minyak Cilacap Itu Merupakan Salah Satu Unit Pengolahan Di tanah air Yang memiliki Kapasitas Produksi Terbesar Jadi Dari Sekian Kilang Minyak Yang kita bahas Nanti Ada tujuh Yang kapasitasnya Yang paling besar Adalah Kilang Minyak Cilacap Itu Kapasitas Produksinya Mencapai 348.000 Barrel Per hari Jadi sehari Mencapai 348.000 Barrel Lalu Hasil Dari kilang Minyak Itu Terlengkap Terlengkap Fasilitasnya Untuk Kilang Minyak Cilacap Itu Merupakan Satu-satunya Kilang Minyak Di tanah air Yang memproduksi Aspal Dan Base oil Untuk Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Di tanah air Kemudian Yang keempat Kilang Minyak Balikpapan Nah dimanakah Kilang Minyak Balikpapan Itu tepatnya Ada di Kalimantan Timur Itu Memiliki Kapasitas Produksi Sebanyak 260.000 Barrel Per hari Nah tugas Dari kilang Minyak Balikpapan Yaitu Mengolah Minyak Mentah Menjadi Produk-produk Yang siap Dipasarkan Yaitu Berupa BBM Dan Non BBM Kemudian Yang keempat Yaitu Kilang Kasim Kilang Kasim Itu dibangun Di Atas Area Kurang Lebih 80 Hektare Yang terletak Di Kabupaten Sorong Di Papua Jadi Kilang BBM Karim Itu Mengolah Cerut Lokal Produksi Daerah Kepala Burung Papua Kilang BBM Kasim Memiliki Kapasitas 10.000 Barrel Per hari Kemudian Berikutnya Yaitu Balongan Untuk Kilang Balongan Itu Merupakan Kilang Paling Terakhir Dibangun Pertamina Kilang Balongan Itu Terletaknya Di Indramayu Jawa Barat Kilang Ini Memproduksi Premium LPG Pertamak Pertamak Plus Solar Pertamak Pertamina Dek Kerosin Atau Minyak Tanah Dan Propilin Itu Untuk Kilang Balongan Lalu Yang terakhir Yaitu Kilang Cepu Ini Kilang Minyak Yang ada Di Kilang Minyak Cepu Itu Merupakan Salah Satu Perusahaan Yang dapat Membantu Pemerintah Dalam Hal BBM Yang Banyak Sekali Manfaatnya Bagi Angkatan Perang Nah Nah Itu Tadi Tujuh Kilang Minyak Yang ada Di Wilayah Indonesia Kita lanjutkan Apa Peranan Dari PT MN Yang Pertama Yaitu Memberikan Investasi Dalam Bentuk Pembangunan Infrastruktur Kemudian Yang Kedua Mendukung Anggaran Negara Melalui Kontribusi Dividen Dan Pajak Yang Ketiga Mendukung Ketahanan Dan Kemandirian Energi Nasional Serta Membebaskan Indonesia Dari Ketergantungan Impor Bahan Bakar Minyak Yang Keempat Yaitu Menstimulasi Kegiatan Perekonomian Masyarakat Nah Ini Peranan Dari PT WTMN Jadi Peranan Dari WTMN Sudah kita bahas Sekarang kita lanjutkan Untuk Keunggulan Ekonomi Yang ketiga Yaitu Batik Indonesia Jadi Untuk Batik Indonesia Itu sangat Terkenal Di Seluruh Penjuru Dunia Lalu Batik Yang terkenal Di Indonesia Itu Berasal Dari Surakarta Yogyakarta Dan Pekalongan Batik Itu Merupakan Salah Satu Keunggulan Ekonomi Yang Dimiliki Bangsa Indonesia Dan Mampu Menembus Pasar Internasional Karena Mempunyai Ciri khas Tentu Batik Indonesia Itu Telah Ditetapkan Oleh UNESCO Yaitu Sebagai Warisan Kemanusiaan Untuk Budaya Lisan Dan Non Bendawi Yaitu Pada Tanggal 2 Oktober 2009 Sehingga Selanjutnya Untuk Di Indonesia Ditetapkan Sebagai Hari Batik Yaitu Tanggal 2 Oktober Jadi 2 Oktober Itu Diambil Dari Batik Indonesia Ditetapkan Oleh UNESCO Yaitu Pada Tanggal 2 Oktober 2009 Nah Lalu Untuk Batik Itu Macamnya Apa saja Yang pertama Yaitu Batik Tulis Batik Tulis Itu Dibuatnya Lama Perlu Waktu 2 Sampai 3 Bulan Untuk Batik Tulis Itu Adalah Batik Yang Dihias Dengan Tekstur Corak Batik Menggunakan Tangan Karena Menggunakan Tangan Maka Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama Kemudian Untuk Yang kedua Batik Cap Batik Cap Ini Untuk Menyelesaikan 2 Sampai 3 Hari Itu Bisa Selesai Karena Tinggal Dicap Saja Untuk Batik Cap Itu Kain Yang Dihias Dengan Menggunakan Tekstur Dan Corak Batik Yang Dipentuk Dengan Menggunakan Cap Lalu Yang ketiga Batik Tulis Batik Lukis Maaf Yang pertama Batik Tulis Yang kedua Batik Cap Yang ketiga Batik Lukis Batik Lukis Proses Pembuatannya Dengan Cara Melukis Pada Kain Putih Nah Itu Jenis Batik Ada Contoh Batik Bisa Dicermati Untuk Yang Ini Itu Batik Sekar Jagad Yogyakarta Dan Solo Jadi Ini Batik Khas Dari Yogyakarta Dan Solo Kemudian Ini Batik Dari Pekalongan Yaitu Batik 7 Rupa Kemudian Yang Bawah Kita Tinggalnya Di Kalian Tentunya Juga Harus Paham Kalau Kita Punya Batik Dari Kebumen Ciri Khasnya Ini Ada Burung Apa Burung Walet Ini Ya Jadi Ciri khas Dari Batik Kebumen Ada Burung Walet Itu Kemudian Untuk Pelajaran Hari Ini Tadi Kita Sudah Membahas Keunggulan Ekonomi Ada Tiga Macam Tadi Ya Yaitu PT Freeport Kemudian Dari Pertambangan Minyak Bumi Yang Ketiga Batik Nah Apabila Dari Yang Ibu Sampaikan Tadi Kurang Jelas Dan Mungkin Ada Kekurangan Atau Mungkin Ada Kesalahan Silahkan Bisa Mempelajari Yaitu Dengan Membaca Buku Paket Kelas Sembilan Halaman 173 Sampai Dengan 180 Dan Mencari Informasi Dari Berbagai Sumber Nah Untuk Pagi ini Yang Ibu Sampaikan Ibu Rasa Sudah Cukup Karena Waktunya Singkat Jadi Kalau Misalnya Banyak Yang Terdapat Dibuku Paket Tidak Ibu Sampaikan Disini Tentunya Kalian Memaklumi Untuk Itu Sekarang Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Irrabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh